yang ditanyakan pada soal ini adalah sifat larutan buffer antara lain nah untuk bisa menjawab pertanyaan ini maka kita perlu mengetahui sifat-sifat larutan penyangga atau buffer dimana sifat-sifat larutan buffer antara lain yang pertama pH larutan buffer tidak berubah pada penambahan sedikit asam kuat maupun basa kuat yang kedua pH larutan buffer itu tidak berubah jika larutan diancerkan yang ketiga adalah pH larutan buffer dapat berubah dengan penambahan asam kuat atau basa kuat yang relatif banyak apabila asam kuat dan basa kuat yang ditambahkan menghabiskan komponen larutan buffer maka pH larutan akan berubah drastis kemudian yang terakhir adalah daya penyangga suatu larutan buffer tergantung pada konsentrasi atau jumlah mol komponennya yaitu jumlah mol pada asam lemah dan basa konjugasinya atau jumlah mol pada basa lemah dan asam konjugasinya dimana macam-macam larutan penyangga atau buffer itu ada dua jenis yang pertama adalah larutan penyangga bersifat asam dimana campuran larutan yang tersusun dari asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya nah dimana larutan penyangga asam ini maka dapat disimpulkan bahwa sifat larutan buffer antara lain pH-nya tetap meski ditambahkan sedikit asam sedikit basa maupun diancarkan hal ini dikarenakan larutan buffer merupakan larutan yang digunakan untuk mempertahankan derajat keasaman atau pH pada suatu larutan nah dengan demikian jawabannya ini ditujukan pada pilihan ganda A selamat menikmati